Pernahkah akademika mengalami situasi, di mana akademika memiliki waktu luang setelah jam pelajaran berakhir? Ketika itu, akademika dihadapkan pada dua pilihan, bergabung dengan klub basket atau mengikuti bimbel. Jika akademika pernah mengalami situasi seperti itu, artinya akademika sedang dihadapkan pada sebuah konsep opportunity cost, atau dalam bahasa Indonesianya adalah sebuah biaya peluang. Lalu, apa hubungannya dengan mata pelajaran ekonomi? Dalam video ini, kita akan memelajari konsep biaya peluang, atau opportunity cost dalam ilmu ekonomi. Namun sebelum kita belajar lebih dalam, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan share video ini jika memang dirasa memberikan manfaat bagi orang lain. Ingat, menyampaikan informasi yang bermanfaat pun, dapat menjadi ladang pahala kita menuju surga. Kalau sudah, mari kita mulai. Akademika ketahui bahwa sumber daya yang kita miliki untuk menghasilkan barang atau jasa, guna memenuhi kebutuhan hidup manusia di bumi ini adalah terbatas, sementara pilihan yang tersedia, sangat beragam. Dalam memilih pilihan yang beragam itu, tentunya ada yang harus kita korbankan. Karena kita tidak dapat memiliki segalanya sekaligus. Dalam ilmu ekonomi, pengorbanan ini lebih dikenal sebagai opportunity cost, atau biaya peluang. Opportunity cost, atau biaya peluang, adalah konsep dalam ekonomi yang merujuk pada nilai terbaik dari alternatif yang dikorbankan, saat memilih satu tindakan atau penggunaan sumber daya tertentu. Dalam keputusan ekonomi, kita selalu dihadapkan pada pilihan, dan opportunity cost menggambarkan apa yang kita harus relakan atau korbankan untuk memilih satu pilihan yang lebih diutamakan. Ini menggambarkan biaya peluang dari keputusan yang diambil, yang mungkin bisa berupa uang, waktu, atau sumber daya lainnya. Memahami opportunity cost membantu akademika dalam pengambilan keputusan yang lebih informasional, dan bijak dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Sebagai gambaran dalam kehidupan sehari-hari, opportunity cost hadir ketika akademika dihadapkan pada situasi awal video. Jika akademika mengambil keputusan memilih bergabung dengan klub basket, akademika akan memertimbangkan beberapa faktor, seperti tidak perlu keluar biaya, karena latihan di sekolah, tubuh menjadi sehat, keahlian bermain basket meningkat, dan ada peluang untuk menjadi atlet basket. Namun di sisi lain, akademika mengorbankan peluang manfaat dari mengikuti bimbel, seperti lebih banyak latihan soal, mendapatkan teman baru, mendapatkan pengetahuan baru, dan peluang mendapatkan nilai bagus saat ujian sekolah. Pertimbangan-pertimbangan yang akademika pikirkan itu, adalah salah satu bagian dalam menentukan opportunity cost. Dengan memahami opportunity cost, bukan berarti cuma tahu konsep ekonomi, tetapi membantu kemampuan akademika dalam mengambil keputusan di antara berbagai pilihan yang tersedia, dengan sumber daya yang terbatas. Contoh lainnya, akademika dihadapkan pada situasi setelah lulus SMA. Akademika harus memilih, antara melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat sarjana, atau memutuskan untuk langsung bekerja. Ketika akademika memutuskan untuk langsung bekerja setelah lulus SMA, akademika akan memeroleh pendapatan sebesar 4 juta rupiah sebulan. Di sisi lain, ketika akademika memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana, akademika akan membutuhkan dana selama pendidikan sebesar 4,5 juta rupiah sebulan. Dengan pertimbangan yang matang dan melihat sumber daya yang akademika miliki, semisal akademika memutuskan melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana, maka opportunity cost-nya adalah pendapatan dari bekerja selama setahun yaitu sekitar 48 juta rupiah. Jadi, akademika menghabiskan uang kuliah sebanyak 54 juta rupiah setahun dibandingkan mendapatkan uang sebesar 48 juta rupiah setahun. Begitupun ketika opportunity cost ini muncul saat memproduksi suatu barang. Misalnya perusahaan Huawei akan memproduksi dua jenis barang, komputer dan telepon genggam. Setiap unit komputer memerlukan 10 jam tenaga kerja, dan setiap unit telepon genggam memerlukan 5 jam tenaga kerja. Sementara itu, perusahaan hanya memiliki total 100 jam tenaga kerja yang tersedia. Jika perusahaan memutuskan untuk memproduksi 10 unit komputer, perusahaan akan menggunakan 10 unit, dikalikan dengan 10 jam tenaga kerja, sama dengan 100 jam tenaga kerja. Dengan demikian, perusahaan tidak memiliki sisa waktu untuk memproduksi telepon genggam. Opportunity cost dalam hal ini adalah, produksi 10 unit telepon genggam yang harus dikorbankan, karena perusahaan memilih untuk memproduksi 10 unit komputer. Sebaliknya, jika perusahaan memutuskan untuk memproduksi 20 unit telepon genggam, perusahaan akan menggunakan 20 unit, dikalikan dengan 5 jam tenaga kerja, sama dengan 100 jam tenaga kerja. Dalam hal ini, opportunity cost-nya adalah, 10 unit komputer yang tidak bisa diproduksi, karena seluruh sumber daya sudah digunakan untuk memproduksi telepon genggam. Dari contoh ini, akademika dapat simpulkan bahwa opportunity cost untuk menghasilkan 1 unit barang A, dapat diartikan sebagai, barang lain yang harus dikorbankan, untuk mendapatkan barang A tersebut. Itulah konsep opportunity cost atau biaya peluang dalam ilmu ekonomi. Konsep ini, dapat membantu akademika dalam mengembangkan kemampuan decision making, atau pengambilan keputusan dengan sumber daya yang terbatas. Konsep ini bukan sekedar konsep dalam mata pelajaran ekonomi, namun dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika akademika dihadapkan pada berbagai pilihan, dan harus memutuskan pilihan yang terbaik. Semoga dengan memahami opportunity cost, akademika dapat menjadi pengambil keputusan yang bijak. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya, dan salam akademika!